Menjelang pergantian tahun, Satuan Narkoba Polres Sabes Palembang terus gencar memburu para pengedar narkoba. Terbukti dalam satu bulan, petugas telah berhasil menangkap 42 orang pengedar di 12 titik yang ada di kota Palembang. Palembang Baru TV Kami Lukas Aktual Independen Dan Terpercaya Inilah para pelaku pengedar narkoba yang berhasil dirikus oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sabes Palembang. Dari 42 orang yang ditangkap, hanya 36 pelaku laki-laki saja yang ditampilkan untuk dilakukan fresh release. Ketiga puluh enam orang pelaku yang ditangkap ini merupakan bandar dan pengedar narkoba yang sudah menjadi target operasi polisi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti narkoba yakni pil ekstasi, ganja, dan sabu-sabu. Dalam press release-nya di Aulama Polres Sabes Palembang, kami siang. Kasat narkoba Polres Sabes Palembang, Kompol Mario Ivanri mengungkapkan, jika ini berkat kerja keras semua jajaran anggotanya. Kasat ini yang kami tampilkan ini adalah khusus TSK-TSK laki-laki. Untuk barang bukti narkoba yang ditampilkan berupa sabu-sabu seberat 230,08 gram yang merupakan hasil pengungkapan anggotanya dua hari yang lalu. Menjelang pergantian tahun mendatang, petugas telah memprediksi akan maraknya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, seluruh kahanit di satres narkoba diminta untuk terus menangkap para pengedar dan bandar besar narkoba di kota Palembang. Bonus dan reward akan diberikan kepada anggota Polri yang dapat mengungkap jaringan narkoba di kota Palembang. Untuk titik yang menjadi sasaran, yakni di perkampungan narkoba seperti kawasan Taga Buntung, Bombaru, Sukarame, Gandus, dan Talang Jambi, Palembang. Satu bulan, anggotan satu bulan, 42 tersangka ini. Jadi bang buktinya apa-apa saja nih bang? Semua ada. Sabu ada, Estasi ada, Ganja ada. Bandar semua ya bang? Rata-rata bandar. Semua bandar. Terkena pasal 114 ayat 1 maupun ayat 2. Ya, kalau untuk pelakunya yang sering banyak kita lakukan ya ditangkap Buntung, Bombaru, Sukarame. Untuk para pelaku yang telah ditangkap akan dikenakan pasal 114 ayat 1. Dan ayat 2 tentang undang-undang narkoba dengan ancaman kurungan pidana di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.